Pemain Liga Jerman Etan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Etan Kohler pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Etan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai back. Etan Kohler ternyata berasal dari Bali Amerika Jerman. Nenek Etan Kohler berasal Bali Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Etan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Etan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Siapa Delano Ladan penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela Timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela Timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram AdFootball Indonesia. Meski begitu respon Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama Timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erik Thohir. Ladan bahkan meminta Erik agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda Feyenoord Rotterdam dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan T.O.P.O.S. di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah kelasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak satu gol dalam sembilan penampilannya bersama T.O.P.O.S. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord. Pada 2006 hingga 2011 lalu, ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir Ado Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di Ado Den Haag namun, ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke T.O.P.O.S. lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambu Ur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir, ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh T.O.P.O.S. kali ini secara permanen. Here we go. Keeper Ado Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Keeper muda Ado Den Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat squad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulingga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Bahkan di Instagram, Keeper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial, untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya serang Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram at Nusantara, Ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya, nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamedan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk piala AF-FU16. Hanya ada dua pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Raffaelli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkaryar di Adoden Haag Junior. Artinya, dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struic. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Sintai Yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Sintai Yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu, belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-COP SSI Hassani Ablugani sebagai sosok yang sangat diinginkan Sintai Yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Sintai Yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia. Saat bergabung dengan tim kelompok usia NAC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Indoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano dua kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burle yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burle dengan nilai 1 juta dengan add-ons semilai 1 juta ditolak oleh kumbu PSV. Bertemu Erik Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung Timnas Indonesia. Para fans Timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luque Safiarkad seakan tebar kode ingin gabung Timnas Indonesia. Luque bertemu dengan ketua umum PSSI Erik Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga Timnas Indonesia melawan Irak. Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luque di Instagram pribadinya. Add lukuk dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luque mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erik di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erik sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luque seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama. Luque lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini Luque bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini Luque telah mendapat kesempatan tiga kali bermain. Sebelumnya Luque juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walter Amstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luque tergabung dengan klub Spanyol UE Villa de Chans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Chornel, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luque untuk menarik hati pelatih Timnas Indonesia. Shin Taeyong Nama Luque sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luque di SUGBK menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Irak pun kembali, mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Taeyong di Timnas Indonesia ke depannya. Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ, Alkmaar U18, dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wunderkid AZ, Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia. Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela Timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang Timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 asis dari 39 penampilan bagi AZ Alkma RU18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkma RU17 dengan koleksi 11 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di Tim Nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintai Yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!